Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pol Airut ke-69, Direkturat Pol Airut Polda Kepulauan Riau menggelar Lomba Sampan Ting-Ting dan Campang Sampan di Dermaga Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Batak. Pada kegiatan yang bertema sinergitas TNI-Portri dan masyarakat ini, peserta tidak hanya berasal dari Tanjung Riau, namun diikuti juga oleh peserta yang berasal dari pulau-pulau sekitar seperti Patam, Pulau Buluh, Belakang Padang, Pulau Geranting, dan Pulau Kasu. Kapol Dikepri, Irjen Pol Andap Budi Revianto dalam amanatnya menyampaikan kegiatan ini penting untuk memperratali silaturahmi di antara ketiga komponen penting, sebab tanpa adanya bantuan dari masyarakat, TNI-Portri dan pemerintah tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar. Wakap Polda Kepri, Irjen Polian Fitri Halimansyah, juga mengatakan kegiatan yang digagas di Pol Airut Polda Kepri ini merupakan salah satu upaya melestarikan budaya lokal yang dimiliki masyarakat pesisir. Semoga kedepannya bisa menjadi wisata bahari yang bisa dipertontonkan sepanjang tahun ataupun di setiap event ulang tahun Pol Airut kedepannya. Semoga saja dengan ini masyarakat lebih peduli juga, aparat pemerintah lebih peduli juga, jajaran kepolisian, TNI bersama-sama masyarakat peduli dengan laut. Untuk menjaga lautnya agar tetap bersih, terjaga dari sampah-sampah dan kotoran-kotoran plastik. Kenapa? Kita melihat bahwa potensi wisata kita memang berorientasi kepada wisata bahari atau maritim. Ya tentu, untuk penggunaan dan pembuangan sampah-sampah harus diberikan fasilitas tersendiri, tidak memanfaatkan ruang-ruang terbuka di laut ini, sehingga laut kita tetap terjaga. Seperti Gorindam 12 yang selalu menyampaikan bahwa, kita tidak boleh durhaka sama laut, karena laut adalah nadi kehidupan kita. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian, Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih.